. Komisi Pemberantasan Korupsi memamerkan tumpukan uang tunai puluhan miliar hasil dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB. Nominal uang tersebut terdiri dari 81.628.693.000 rupiah, 26.300 dolar, atau 289,3 juta rupiah, kurs 11.000 rupiah, 5.100 dolar, atau 76,5 juta rupiah, kurs 15.000 rupiah. Total uang tersebut mencapai sekitar 81.994.493.000 rupiah. Selain menggelar tumpukan uang, KPK juga menunjukkan sejumlah foto aset-aset Lukas yang telah disita. Uang dan aset tersebut telah disita untuk memulihkan kerugian keuangan negara dari hasil korupsi Lukas NMB. Terima kasih telah menonton!